Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Khusnun Jola Youtuber Kolbun Salim Angkatan Kedua Kali ini berdasarkan berita terkini Sepagaimana dilansir oleh Detik News Pada Jumat 31 Mei 2019 Tepat pukul 12 01 Wakti Indonesia Barat Yaitu membandingkan materi gugatan Prabowo KMK Pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 Bapak Prabowo Subianto Sandiago Uno Menggugat keputusan KPU Soal hasil Pilpres 2019 5 tahun lalu Saat berpasangan dengan Hatara Jasa Prabowo juga menggugat hal serupa Ke Mahkamah Konstitusi Perbandingannya Yang pertama Jumlah halaman gugatan Jika pada 2014 Berkas gugatan Prabowo Mencapai 1.000 halaman lebih Namun untuk 2019 Hanya terdiri dari 33 halaman Yang kedua Jumlah pengacara Cara pada 2014 Pada tim hukum Prabowo Mencapai seratusan advokat Di antaranya Makadir Ismail Firman Wijaya Alam Shah Hanafiah Namun pada 2019 Prabowo Sandi hanya memberikan kuasa Kepada tujuh pengacara Yaitu Bambang Wijayanto Mantan Wakil Ketua KPK Deni Indrayana Tengku Nasrullah Lutfi Aziz Iwan Satriawan Iskandar Sonhaji Dan Donel Amir Kemudian Menyangkut tuntutan Pada 2014 Prabowo Menuntut MK Mengesahkan Berituhan suara Versi mereka Yaitu Prabowo Hatta Sebesar 67.139.153 suara Dan Jokowi JK Sebesar 66.435.124 suara Keputusan KPU Menunjukkan Prabowo Hatta Sebanyak 62 juta Lebih suara Sedangkan Jokowi JK Sebanyak 70 juta Lebih suara Ada pun Pada 2019 Prabowo Sandi Menitikberatkan Agar Mahkamah Konstitusi Menisqualifikasi Jokowi Ma'ruf Amin Menetapkan Prabowo Sandi Sebagai Presiden Danwa Pres 2019 2024 Atau Pemilu Ulang Saudara Yang keempat Barang Bukti Pada 2014 Prabowo Hatta Menyodorkan Ribuan C1 Plano Dan Dari Berbagai DPR Di Penjuru Tanah Air C1 Plano Itu Dinilai Rekayasa Dan Penuh Kecurangan Namun Pada 2019 Prabowo Sandi Menyodorkan 5 Satu Bukti Saja Dan 3 Satu Diantaranya Adalah Link Berita Saudara Seberapa Kuatkah Bukti BPN Dan Apakah Tuntutan Mereka Akan Terwujud Kita Tunggu Setelah Lebaran Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Maaf Lahir Batin Minal A'idin Wal Fa'izin Wal Makbulin